Halo semuanya, selamat datang kembali di Review Reaction Mechamato musim 3 episode ke 7 Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja Lah, itu bukannya vending mesin yang selalu ada di iklan ya? Ya ampun katanya belanja pakai uangnya Amato Lah, nggak jatuh Oh anjir, ditendang-tendang Nice Lah, robotnya hidup Oke Si Mechamato ngerasain ada robot jahat ya Ya ampun Mau ngancurin projekannya si Amato ya Yang lainnya udah pada pulang ya Tinggal si Amato Tinggal si Amato doang yang belum selesai projeknya Oke, telepon dari Deep Ada robot jahat dalam sekolah Lah Hah, ini robot jahat apa lagi? Oh, ini mesin gacha ya Tapi bukannya Vending mesin Ini kenapa jadi Mesin gacha Oke Si Deep main Tapi nggak jalan Oh, terus digoyang-goyangin Jatuh Malah nangis Robot jahat jatuh Salah seorang dari pada robot adik-beradik Vending Bros Abang Jangan-jangan abangnya yang minumannya Oh, beneran Yang ini Yang minuman Wonjir Buset Oh Ya, DJ Sangkut Buset Nah, ini kan Vendator Di iklan yang susu ini Ternyata masuk ke series juga Tangannya nggak nyampe Oh Kabel Oh, ini bakal nembakin minuman Si Megabed malah jadi minum Oh, meledak anjir Oke Nice Loh Anjir, ditabrak si Gachu Waduh Sekarang dia ngeluarin jurusnya ya Terus Anjir, jadi kayak Pokemon coy Nangkep musuh Terus nanti siapa yang ngelametin Satu-satunya yang bisa diharapin ya Cuman si Mas mana Oke, Megabod Oke, Megabod Bolanya juga ke Megabod 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 Ya Disuruh muter Sedangkan di dalam tuh nggak ada pegangan ya Jadi bakal ikut ke puter-puter terus Ya Ya Malah tabrakan Ya kabur Hah, masa untuk keluarkan Askar-Askar Askar tuh kayak prajurit gitu ya Anjir Oh Lah, udah keluar Tapi ukuran mereka nggak kembali normal Kamu perlu kalahin Gachu dulu Terus suruh dia buat tukar balik jadi normal Ya Dateng Soda Squad-nya Anjir Berubah jadi robot coy Soda Kayaknya ini Si Amato harus nge-mechanize Megabod sama robot ciptaannya deh Oke, let's go Anjir, jadi pesawat Mechaplane Weh, ini jujur keren Anjir Anjir Hah Oh Supaya meledak ya Tuh kan Aku pengen kau gabung dengan projekku Wah, dikejar Anjir Oh My God Kayaknya ini keren sih Waduh Uh, untung jatuhnya tepat ya Ya Projeknya rusak Wah Anjir Dideketin Gabung dengan bekas pensel Oke Oh Ah, nyiptain apa nih Make nice Mecha battle Sip Oh Oke Oh, bisa terbang juga ya Let's go Si Deep yang disuruh nembak-nembak Luarnya apa nih Cannon coy Anjir Loh Dateng Si robot ininya Lah, kok bisa Kabelnya di bawah Masih gacu Waduh Ngeluarin lagi Anjir Wah Abis Oke Serang dia Pakai rudal yang dari pensel ya Oh, bukannya Pakai tetap pakai laser Uh Tapi gak harus sih Waduh Ngelempar gacanya Let's go Deep Nice Nice Ya, gak kena satu Eh Waduh Bomb sekarang Bukan buat nangkep lagi ya Ya, ditangkap sama si Gacu Kita harus kalahin mereka buat selamatin Deep Oh, mau nyerang kabelnya kah? Kalau lo pengen saat kami coba lo tangkap Oke Lagi di taunting dulu Oke, rudal penselnya Berhasil ditembakin Ya, dibikin ngelilit sama kabelnya Ya, jatuh Oh, kelepas Oh, itu uang si Dip Tukar kami jadi besar lagi Atau bakal kami tembak Ya, kena tipu ya Oh, gue kira kena tipu Aku rasa ini memang semua salah saya Hah? Harusnya satu ringgi Tapi malah kasih lima puluh sen Masa kena kena mechanizer Oh, bahkan sama Soda Squadnya Let's go Mini Mechanization Unlock What? Oh Oke Oh Death Star Oke Oh, ini gurunya Gue lupa namanya Oh Si Mas Mana lagi latihan Jangan ingat mudah sangat Andy tadi namanya Anjir Dikasih rintangan ya Nice Oke Wede Asik Wede, keren Wuh Anjas Keren Kenci aman Beneran marah ya Dan ya, itu dia reaction Untuk episode 7 Dari Mechamato musim ketiga Robot jahat untuk episode ini Ada dua ya Ada Garcuk sama Vendator Bisa dibilang ini dua tuh ya Kakak adik Garcuk itu dari Mesin gacha Sedangkan Vendator tuh dari Mesin fending mesin Menurut gue Kemampuan Garcuk tuh yang mengerikan sih Selain dia bisa ngelempar gachanya Jadi kayak semacam bom Tapi juga bisa jadi kayak semacam pokeball Buat tangkap orang-orang itu mengerikan Bahkan bukan cuman itu Orang yang ditangkap tuh jadi kecil ukurannya Meskipun nanti mereka bisa keluar dari Gacha ballnya ya Satu-satunya cara untuk mengembalikan ke kondisi normal Yaitu minta si Gacha yang ngelakuinnya Lalu di episode ini juga kita diliatin beberapa mini mechanize ya Dari mulai mecha ball, mecha plane, mecha battleship Itu keren-keren semua Lalu di bagian akhir kita fokus ke Apa ya gue nyebutnya Organisasika atau markas Pokoknya markas Death Star Yang dimana disana itu ada beberapa peneliti dan gurunya Amato Kurang lebih kita diliatin bagaimana si Mas Mana ini latihan Dan ternyata ya Mas Mana yang ini yang baru itu beneran si Mara Berarti dengan teknologi Mas Mana Si Mara ini akhirnya bisa jalan ya Karena kan sejauh yang kita tahu Si Mara itu selalu pakai kursi roda Dan mungkin itu juga alasan kenapa Di episode ini tuh si Mas Mana Fokus latihannya tuh lari-larian Karena mungkin si Mara ini terlalu terbiasa duduk Jadi seenggaknya harus bisa melatih kakinya Oke jadi kayaknya cukup segitu aja sih Untuk review episode 7 dari Mecha Mato musim ketiga Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye-bye Ciao